Sahabat Dasat, ada berbagai faktor yang mendasari perilaku pasangan Anda. Entah karena rasa tak puas akan apa yang ada pada pasangannya sendiri, atau mungkin mereka ada sebuah keinginan yang menuntut pasangannya untuk menjadi lebih baik. Tak sedikit yang beranggapan bahwa dengan membandingkan pasangan merupakan sebuah motivasi. Namun tak sedikit pula yang meyakini bahwa perbandingan tersebut merupakan sebuah penghinaan secara tidak langsung. Tak hanya perihal kehidupan yang punya aturan, namun dalam menyampaikan pendapat, perasaan, dan nasihat demi tujuan yang baik pun ada aturannya. Kembali lagi kita di Gaspol, Gaspol memang. Nah supaya kita tidak semakin penasaran, seperti apa keseruan Ustadz Dasat berinteraksi langsung dengan punjung di rumah makan Palu Basah untuk membahas soal bojo-ojo dibanding ke. Langsung saja kalau begitu kita simak petuah guru kita dan kita dengarkan. Kira-kira pengunjung di sana akan bertanya apa ya pada Ustadz. Ini dia. Sahabat Dasat, nah di tempat ini juga ada pasangan-pasangan milenial. Ini pengunjung bukan berarti mereka suami istri, ini pengunjung. Nah Prof, biasanya anak-anak milenial yang rumah tangga seperti ini, mereka sering banding-bandingkan pasangannya. Saya kira tidak semualah ya. Oh tidak semua. Saya harap setelah menikah ada nasihat perkawinan yang bisa membuat mereka sadar bahwa itu tidak bolehlah dibanding-bandingkan. Sudah mudah-mudahan ya. Daeng? Ya, siap Ustadz. Nah ini baju hitam. Ya, siap Ustadz. Bagaimana membanding-bandingkan pasangan di rumah? Saya sangat setuju dengan pendapat Ustadz bahwa kita tidak boleh membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Wih. Kalau yang baju putih? Istri itu titipan dari yang maha kuasa. Jadi harus kita jaga dengan baik Ustadz. Wih. Tidak perlu dibandingkan. Jadi orang kalau sudah suami istri, itulah jodohmu yang terbaik. Betul Ustadz. Jadi jangan lagi kau bilang, aduh lupa carku ini baik. Apalagi kau bandingkan dengan mantanmu melayang piring. Jadi saudara, sahabat dasat yang saya hormati, pada prinsipnya semua manusia punya kelebihan dan seiring dengan itu pasti punya kekurangan. Tidaklah bijaksana Anda hanya menerima kelebihan pasanganmu, sementara kekurangannya kau tidak mau menerimanya. Menyatukan dua orang yang berbeda bukanlah hal mudah. Bagaimanakah cara kita mengetahui bahwa hubungan suami istri yang kita bina merupakan hubungan yang sehat atau justru menyesatkan? Pasangan yang baik bukanlah orang yang menyakiti, baik itu secara lisan maupun perbuatan. Misalnya, pasangan Anda adalah orang yang sebenarnya banyak kelebihan, sayang terhadap pasangan dan dapat dikatakan termasuk baik. Hanya saja, apa yang dia utarakan ketika membandingkan Anda terkadang menyakiti Anda. Tidak menutup kemungkinan ada perilaku ini disebabkan oleh pola asuh masa kecil yang dia bawa sampai sekarang. Maka itu, tidak jarang pasangan yang suka membandingkan Anda dengan orang lain tidak sadar bahwa hal tersebut sebenarnya membuat Anda sakit hati. Nah, sama juga biasa. Dalam dunia olahraga juga begitu. Misal, sepak bola. Ada penjaga gawang. Ada striker. Ada gelendangan. Gelendangan ini yang kemana-mana tahu. Ada beg dan lain sebagainya. Maka tidak boleh, apa namanya yang pencetak gol itu? Striker. Striker merasa lebih hebat dari penjaga gawang. Oh, apa itu penjaga gawang? Sudah pernah cetak bola? Sudah bisa. Kenapa? Karena bisa bertahan tidak kegembolan gol karena ilmunya penjaga gawang. Halnya sama. Ya, masih-masih punya peran sama. Dalam rumah tangga pun, ada orang punya kelebihan pasangannya dari segi ilmu. Oh, apa artinya? Istrinya pandai memasak. Alhamdulillah hebat masak. Tapi apa kekurangannya? Kasar mulutnya. Ada yang begitu. Untuk mendapati wanita yang sempurna, sangat sulit. Karena Nabi katakan, nikahi seseorang itu karena empat hal. Ini terlambam kita ini, bro. Terlambam. Ini bagi ada penonton. Sama-sama saat dia masih lagi bingung cari jodoh. Satu, karena kecantikannya. Cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena ada batasnya. Apalagi sekarang. Perhati kemoko, di IG-nya cantik mulus. Kamera 360, filter. Oh, cantik betul, putih mulus. Ketanya, sekarang ketemu, pancur. Satu. Yang kedua, keturunannya. Lihat keturunannya. Dia siapa? Tapi tidak boleh prioritas. Yang ketiga, lihatlah kekayaannya. Islam tidak melarang. Ketika calon istri kita cari, calon suami kita cari. Maka kita lihat yang mapan secara ekonomi. Tidak dilarang. Tapi ingat, jangan jadi prioritas. Dan yang keempat, agamanya. Agamanya. Bahasa Nabi. Lidiniha. Agamanya. Meskipun agama dia prioritas keempat. Tapi dia ada stressing-nya. Ada penekasannya. Utamakan agamanya. Karena dengan agama, kau akan mendapat semua-semuanya. Maka karena tidak mungkin mendapat perempuan. Dialah cantik. Kaya. Keturunan baik-baik. Agamanya bagus. Seratus perempuan belum tentu kita dapat satu. Maka, ada orang punya kelebihan cantik. Kekurangannya apa? Dia anak-orang miskin. Ada lagi orang, anak-orang kaya. Rumah ada. Sebelum menikah sudah dikasih rumah. Tapi apa kekurangannya? Mukanya hancur. Ada lagi cantik. Bagus rumahnya. Apa lagi? Keturunan baik. Tidak baik keturunan orang. Misalnya keturunan koruptor. Ya kan? Nah. Maka, saudaraku. Supaya kalian bisa bahagia. Jangan pernah membanding-bandingkan pasangan. Maka yang terbaik adalah. Yakini pasangan kita itu yang terbaik. Syukuri apa yang ada. Ya? Dari? Syukuri apa yang kita miliki. Nah, syukuri apa yang kita miliki. Kalau misalnya, ternyata tidak cocok. Bukan dengan memakinya. Apalagi sampai menyakiti fisiknya. Itu bukan laki-laki itu yang sampai menyakiti fisik suaminya, istrinya. Tapi bagaimana? Dididik. Sudah dididik dengan baik. Mulai dari halus. Lembut. Caranya baik. Belum ada perubahan. Mulai agak keras-keras sedikit suara. Belum ada perubahan. Balikkan ke rumahnya. Belum ada perubahan. Pisah tempat tidur. Belum ada perubahan. Talak satu. Belum ada perempuan. Talak dua. Belum ada juga. Talak tiga. Wassalam. Maka, saudara, rumah tangga harus punya ilmu. Sayang, orang mau menikah, terlalu sibuk mempersiapkan tempat tidur, AC, kamar, tapi lupa mempersiapkan ilmu mengelola rumah tangga. Evropa? Tidak. 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 Sahabat dasar, gaspul. Gaspul memang. Syaang. Syaang.